Halo bosku, selamat datang ke channel era mobile Jadi disini kita bakal membahas kekurangan dan kelebihan dari produk tab dari Xiaomi yaitu Redmi Pad Jadi disini kita bakal membahas kekurangan dan kelebihan untuk di versi channel era mobile Oke bosku, mungkin gak usah tunggu lama lagi, langsung masuk ke pembahasannya Nah disini kita bakal memulai dari kekurangannya dulu Kalau untuk dari kekurangannya itu, dari pertama yaitu dari multitaskingnya Kenapa sih bisa kita bilang dari multitasking? Walaupun ini prosesornya itu prosesor yang kenceng-kenceng banget Karena untuk di Redmi Pad ini dia tidak bisa membuka aplikasi lebih dari satu Jadi untuk membuka jendela aplikasi yang lebih dari satu Kayak split view itu mungkin agak kurang support ya Dan yang kedua itu dari jacknya Karena untuk di Redmi Pad ini dia tidak memiliki lubang jack 35mm atau lubang headset ya kita bilang ya Untuk nyambung ke, mungkin bisa ke laptop apa gimana Kayak gitu yang colokan biasa kayak di headset di atas ini ataupun di bawah Untuk di Redmi Pad ini dia belum memiliki lubang jack 35mm Dan yang ketiga itu dari sidik jarinya Jadi kalau untuk di Redmi Pad ini dia belum memiliki sidik jari dari segi proteksinya Sedangkan disini ada tombol on off nya Untuk sebelah kiri ini ada tombol volume nya Jadi mungkin itu salah satu atau beberapa kekurangan dari Redmi Pad untuk kali ini Dan kita selanjutnya akan membahas dari kelebihan-kelebihannya Yang pertama kelebihan yang paling menonjol itu dari segi prosesor Kenapa bisa kita bilang dari prosesor? Karena disini dia sudah memiliki Mediatek Helio G99 dengan fabrikasi 6nm Dengan Android 12 Dengan MIUI 13.1 Yang mana kalau untuk prosesor ini pun Untuk aplikasi bawahnya pun sudah tersedia game Genshin Impact yang mana Untuk game Genshin Impact ini biasanya dimainkan di PC Ataupun handphone-handphone yang high-end banget Yang udah tipe-tipe yang bisa diharga 6-7 jutaan handphone Sampai yang ke atas pun mungkin itu yang baru support Untuk main di game Genshin Impact Malahan ada beberapa tipe yang harga segitu Belum support untuk dari game Genshin Impact Sedangkan untuk di Redmi Pad ini dia sudah support game Genshin Impact Seperti itu Dan yang kedua dari layar Yang dari layarnya ini Kalau yang pertama itu dia memiliki ukuran layar 10.61 inch Dengan IPS LCD dengan refresh rate 90Hz Dan dia memiliki keterangan 400 nits Dan dia memiliki resolusi 1200 x 2000 pixel Dan tentunya disini yang paling menunjang itu Dari refresh rate 90Hz Dan dia sudah memiliki ukuran layar yang cukup imersif Yaitu 10.61 inch Dan memiliki keterangan yang cukup terang Yaitu D400 nits Dan resolusi yang cukup tinggi Di 1200 x 2000 pixel Jadi itu merupakan salah satu kelebihan Yang membuat kita scroll jauh lebih halus juga Dan kalau untuk di Untuk main-main game gitu Layarnya tidak sakit di mata Ataupun bakal jauh lebih smooth dan lebih terang juga Kalau untuk di luar Di outdoor gitu ya Dan yang ketiga kita bakal membahas di speaker nya Kenapa sih di speaker Jadi untuk di Redmi Pad ini Dia sudah memiliki speaker yang sudah stereo Yang sudah disopor Ada Dolby Atmos Dan dia memiliki speaker yang bunyinya cukup imersif Dan ada 4 titik Untuk di speaker nya Di sebelah sini 1 Di atas Sebelah sini 1 Dan di sebelah sini 1 Dan jadi ada 4 speaker untuk di Redmi Pad Untuk kali ini Jadi kalau yang suka stream video Ataupun nonton film Apa gimana Dia jauh suaranya jauh lebih jernih Dan jauh lebih stereo juga Dan jauh lebih imersif juga Kalau di speaker nya Dan yang keempat itu dari segi baterai Kalau untuk dari segi baterai ini Dia memiliki kapasitas baterai itu ada di 8000 mAh dengan pengecasan 18W Yang mana disini dia sudah support Type-C ya Untuk dari segi pengecasannya Dan kalau untuk baterai 8000 mAh ini Dia cukup awet untuk nonton juga Untuk main games juga Untuk buka aplikasi-aplikasi berat juga Jadi disini kalau baterai nya cukup gede Dan cukup efisiensi untuk penggunaan Di Redmi Pad untuk kali ini Dan yang kelima dari external memory Jadi kalau untuk di Redmi Pad ini Dia terdapat external memory Untuk di SIM tray nya Peletakan kartunya Jadi bisa nambah memory lagi Ada peletakannya sebelah sini Nah jadi itu mungkin salah satu yang mana Kalau untuk di tap-tap tipe lain Rata-rata tidak memiliki external memory nya Kalau dari segi penambahan memory Ataupun slot nya Jadi disini dia sudah tersedia slot Memory slot Dan yang 6 kameranya Kenapa sih kameranya Dia untuk di kamera depan ini Dia sudah memiliki sistem kamera Yang letaknya vertikal di sebelah sini Dan dia memiliki lensa 8MP Pixel ultrawide selfie kamera Jadi untuk ngezoom mid Apa gimana untuk selfie pun Disini bakal jauh lebih Kerasa banget Kalau ini tap bakal keren banget Untuk pengambilan gambar selfie Seperti itu Dan yang ketujuh Dengan desain yang cukup tipis ini Dengan desain kamera yang sebelah sini Dengan finishing warna yang doff yang cukup Warna matte matte gini Dia memiliki desain yang terasa Lebih premium Kalau untuk di tap harga 3 jutaan Karena ada kemilau-kemilau nya Dengan space kamera yang cukup simple Walaupun agak gede Dengan finishing-finishing warna yang cukup matte Dan desain yang lebih tipis Dan cukup lebih compact Kalau kita bilang compact Gak compact ya Cukup ringan ya Kalau kita bandingkan di tap-tap pada umumnya Seperti itu Mungkin sekian untuk pembahasan Kekurangan dan kelebihan Dari Redmi Pad untuk kali ini Mungkin ada kekurangan Atau gimana pun Mungkin bisa tambahkan di kolom komentar Stay terus di channel Era Mobile Sekian terima kasih